Intro Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang paparkan keberhasilan ungkap kasus curan mor dan menahan 4 pelaku berinisial AR, HR, UT, dan AL dari 7 lokasi yang berbeda. Selain menahan para pelaku, turut pula diamankan barang bukti berupa 3 unit sepeda motor berbagai merek, 1 bilah parang, STNK, dan kunci T yang digunakan saat menjalankan aksinya. Paparan kasus curan mor dilaksanakan oleh Kasat Reskrim Polres Deli Serdang AKP Ruzi Gusman yang menghadirkan pelaku dan barang bukti di hadapan wartawan unit Polres Deli Serdang. Dari hasil interogasi diketahui jika 4 pelaku curan mor ini adalah residivis yang sudah berulang kali keluar masuk sel penjara karena kasus pencurian sepeda motor dan rumah warga. Dalam melakukan aksinya, keempat pelaku memiliki peran berbeda seperti UD dan AR, berperan masuk ke dalam rumah dan merusak pintu, HR berperan melihat situasi, sedangkan AP tugasnya menjual hasil curian. Kasat Reskrim Polres Deli Serdang AKP Ruzi Gusman dalam paparannya menyebutkan 4 pelaku ini kerap menjual barang curiannya keluar daerah. Mereka melakukan aksinya di wilayah Pantai Labu, Beringin, dan Lubuk Pakam. Dari aksi-aksinya tersebut, sudah 9 unit sepeda motor yang mereka curi. Dan kini para pelaku mendapat ganjaran dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Modusnya dengan bongkar rumah, menggunakan golok. Kemudian setelah berhasil masuk, mereka menggunakan kunci T, masuk ke dalam rumah, kemudian membawa kendaraan untuk dijual. Tapi tidak melukai korbannya? Tidak melukai korbannya. Dijara pasal berapa? Untuk pasalnya kita sangkakan ke 363, ayat 1, 3, 4, dan 5, dengan ancaman hukuman 9 tahun. Dari Deli Sederang, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.